Terima kasih telah menonton! Hah? Happy Coki? Topi Koki? Pemirin amat, bisa juga belanjanya ke pasar. Lo tak kena hal, Mak? Ah, nggak gaul sih lu. Dulu emak beli beras di pasar karena harganya lebih murah daripada beras premium Topi Koki di supermarket. Lah, emang Happy Coki udah murah? Topi Koki? Sejak 2017, pemerintah udah nentuin head atau harga ETR-an tertinggi. Dimana penjual beras ga boleh ngejual beras ngelebihin head itu. Nah, makanya harga beras Topi Koki sekarang ga jauh beda sama yang di pasar. Kalo gitu, mending yang premium aja dong, Mak. Lah, Tudut. Kalo gitu, Mira belanja ke lot. Mak? Motor di mana, Mak? Eh, motor di sana. Apa nyari di sini? Iya, Mak. Yaudah, Mira belanja ke lot. Yaudah, hati-hati di jalan ya. Misi, Mas beli beras Happy Coki dong. Topi Koki? Nah iya itu maksudnya Topi Koki, ada kagak? Ada, ini di sini. Wih, iya nih banyak. Murah amat, 60 ribuan, 5 kilo. Besar juga sama kan, kagak jauh beda. Lah, kan harus jadi kehasil sekarang? Bagang sebulan. Cuma mau bilang, beras Topi Koki ini, buatan PT Buyung Putra Sembada atau Hoki, perusahaan yang kuatnya sama kayak gue. Eh, buatan PT Buyung Putra Sembada? Karena beras adalah bahan makanan pokok mayoritas orang Indonesia, Hoki sebagai produsen beras, memiliki kapasitas produksi yang sangat besar, sehingga stoknya dapat mencukupi. Produk berasnya bukan cuma Topi Koki loh. Lu pasti pernah lihat beras merk ini kan? Ternyata, buatan Hoki toh. Tulbet. Terus, terus. Beras yang ada di Numaret atau Carefour, buatan Hoki juga. Meski dilebeli sendiri, oleh Numaret dan Carefour. Oh, buatan Hoki juga. Terus, terus. Udah kapasitas pabriknya kuat, mereknya juga banyak dan kuat, distribusinya juga kuat, Neng. Masa? Iya lah. Kau sendiri kan? Lote, Carefour, Minimarket, ada di mana-mana. Terus, terus. Lalu, Neng. Terus, terus aja. Kang pacu ya. Itu tandanya, saham Hoki bagus buat investasi. Bisa tuh bayar enggak? Iya. Apa? Smile, Kit. Jangan-jangan. Beras yang selama ini ayah makan, itu beras Hoki. Ma? Apaan sih? Let dong. Mir bawa apa? Bener kata Ma. Karena head, harga beras tapi Hoki, jadi ngejau beda sama beras biasa. Berasnya juga ada di mana-mana. Iya kan? Dengan head, membuat produk beras PT Hoki, jadi memiliki potensi untuk dibeli banyak orang Indonesia. Tentusan Ma punya saham Hoki. Iya dong. Karena Ma tau, perusahaan ini bagus. Makanya Ma invest di Hoki. Sekarang, kamu paham kan? Paham, Ma. Pinter banget. Baik. Terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.